Intro Assalamualaikum Hai Sobat, ketemu lagi dalam Sobat History Channel Dalam video kali ini kita akan membahas sejarah Persib Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, share, subscribe Dan tekan tombol notifikasinya ya Baya kamu gak ketinggalan materi-materi selanjutnya Persatuan Sepak Bola Indonesia Bandung atau disingkat Persib Adalah klub sepak bola Indonesia dari kota Bandung Klub yang berdiri pada 14 Maret 1933 ini mempunyai julukan Mau Bandung dan Pangeran Biru Sejak dahulu permainan Persib Bandung mempunyai ciri khas permainan kaki ke kaki Kreatifitas dan kecepatan penyerangan Bagaimana sih sejarahnya? Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak videonya Masa-masa awal Pada awalnya di kota Bandung, klub sepak bola Bandung Inlandes Football Bond Didirikan sekitar tahun 1923 BIVB ini adalah salah satu organisasi perjuangan kaum nasionalis pada masa itu Tercatat sebagai ketua umum BIVB adalah MR Syamsudid Kemudian diteruskan oleh R. Atot, putra dari pahlawan nasional Raden Dewi Sartika BIVB menggunakan lapangan tega-lega di depan tribun pacuan kudar Pada 19 April 1930 BIVB bersama dengan VIG Jakarta, SIVB, Persibaya, MIVB, PPSM Megelang, MVB, PSM Madiun, VVB, Persi Solo, dan PSM Turut menggagas terbetulnya PSSI dalam pertemuan yang diadakan di Sosyet Hadip Rojo, Yogyakarta Dalam pertemuan tersebut, BIVB diwakili oleh MR Syamsudid Setahun kemudian, kompetisi tahunan antar kotak atau perserikatan diselenggarakan BIVB kemudian menghilang dan muncul dua klub lain yang juga sama-sama nasionalisme Yaitu Persatuan Sepak Bola Indonesia Bandung, PSIB, dan National Football Bond, NVB Pada 14 Maret 1933, kedua perkumpulan itu sepakat bergabung dan lahirlah klub yang bernama Persib Yang kemudian memilih Anwar Este Pamuncak sebagai ketua umum Klub-klub yang bergabung ke dalam Persib adalah Keikut sertaan kompetisi Liga Indonesia Sebagai klub yang aktif di tanah air, sudah melalui berbagai macam kompetisi di setiap masanya 1930-1994 era perserikatan Di awal keikut sertaannya di kompetisi ini pada tahun 1933, Persib dikalahkan oleh VIJ Jakarta Kemudian, baru pada tahun 1937, Persib berhasil meraih juara setelah mengalahkan Persib Solo Di pertandingan final di Stadion Sriwadari dengan skor 21 Kemudian, di tahun-tahun berikutnya, Persib gagal mempertahankan gelar Dan hanya berhasil menjadi juara tiga pada kompetisi tahun 1939 Memasuki awal dekade 40-an, situasi politik dalam negeri ketika itu mengganggu jalannya kompetisi perserikatan Di era penutupan Jepang, seluruh perkumpulan sepanggola yang ada di tanah air dihapus, termasuk SSI Jepang pun mendirikan perkumpulan baru yang menaungi kegiatan olahraga ketika itu, yakni Renggo Tai Ikukai Setelah Indonesia Merdeka, kompetisi kembali digelar pada 1950 Yang digelar oleh Kongres PSSI di Semarang dan kompetisi perserikatan Saat itu, skuad Persib Bandung diisi oleh Aang Witarsa, Amul, Andaratna, Ganda, Freddy Imesela, Sundawa, Toha, Lepal, Smith, Cahya, dan Wagiman Memasuki era 60-an, Persib digunyi oleh Tim Imesela bersaudara yang melegenda Salah satunya adalah Max Tim Imesela Bahkan Max sampai ditawari main di klub asal Jerman Barat, yaitu SV Warder Bremen Yang tengah dilatih oleh pelatih legendaris Jerman, Wey Schiller Hingga memasuki era 1980-an setelah berjuang dari tingkat zona, wilayah, dan nasional Dengan materi pemain diantaranya Sobur, Adeng Hudaya, Suriyamin, Njastonit, dan Iwan Sunaria Akhirnya kembali ke divisi utama bersama PSY Semarang Pada musim 1993-1994 Yang merupakan kompetisi perserikatan terakhir sebelum dilebur menjadi Liga Indonesia Persib kembali menjuarai divisi utama Menjungkalkan PSM Makassar 2-0 pada tanggal 17 April 1994 Partai final disaksikan lebih dari 100 ribu penonton Itu dicetak Yudi Guntara menit ke-26 dan Sutyono Lamso menit ke-71 Pada final tersebut, pelatih Indra M. Thohir bersama asisten pelatih Jajang Nurjaman Dan MN Suwarman menurunkan formasi terbaiknya, yaitu 1994-2007 bergulirnya Liga Indonesia PSSI memutuskan untuk mengakhiri dualisme kompetisi yaitu perserikatan dan galatama Dengan menggelar Liga Indonesia mulai musim 1994-1995 Dan membuka keran bagi pemain ASI Sebanyak 34 tim, terdiri dari 16 ex galatama dan 18 ex perserikatan Tampil dalam kompetisi Liga Indonesia Ke-34 peserta dibagi ke dalam 2 wilayah, Barat dan Timur Di wilayah Barat Sedangkan di wilayah Timur Pada partai puncak yang berlangsung pada 30 Juli 1995 Di Stadion Utama Senayan, pelatih Indra M. Thohir memainkan para pemain sebagai berikut Sutyono menjebol gawang petrokimia putra Sehingga PSSI menjuarai Liga Indonesia 1 Berkat keberhasilannya menjadi juara Liga Indonesia, PSSI menjadi wakil Indonesia di Piala Champion Asia musim 1995 PSSI tercatat pernah menghadapi AC Milan dalam laga persahabatan tanggal 4 Juni 1994 di Stadion Utama Senayan AC Milan kala itu dipimpin pelatih legendaris Italia Fabio Capello Namun tidak diperkuat banyak pemain intinya karena akan bermain di Piala Dunia di Amerika Serikat Tim asal Italia tersebut menghajar per chip 0-8 lewat gol Liga Indonesia musim 2003 Pengurus PSSI pertama kalinya mendatangkan pemain asing Saat itu, manajemen mendatangkan pemain asal Polandia Mariusz Murscharski, Piotr Orlinski, Masiecz Dolega Bersama pelatihnya yang sama-sama asal Polandia Marek Andres Slejianovski Namun, PSSI terpuruk di zona degradasi Pada putaran kedua, pelatih diganti oleh Juan Antonio Paez asal Chile Dengan membawa ketiga pemain asal Chile juga yaitu Alian Protobar, Rodrigo Sanjuesa, dan Claudio Izama Permainan berangsun membaik hingga lolos dari degradasi melalui babak playoff Liga Super Indonesia Liga Indonesia mengalami perubahan setelah dibentuknya Liga Super Indonesia Sebagai Liga Divisi Teratas menggantikan Divisi Utama yang menjadi Liga Tingkat Kedua Klub tidak lagi diperbolehkan menerima bantuan dana dari pemerintah daerah Dan didirikan PT. Persib Bandung bermartabat sebagai perusahaan yang menangui Persib Pada Liga Super Indonesia 2014, dalam sebuah laga uji coba tanggal 14 Mei 2014 Di Stadion Sijalak Harupat, Persib menahan imbang raksasa Belanda Ayak Absendam dengan skor 1-1 Pada musim tersebut juga, Persib tampil di laga final LSI melawan Persib Pura di Gelora Sriwijaya pada 7 November 2014 Persib meraih gelar juara dengan skor 2-2 Kuad Persib saat itu Kuad Persib saat itu Disambut sangat meriah oleh Bobotoh yang turun ke jalan kota Bandung Ribuan orang termasuk Bobotoh dan warga biasa mendatangi selebrasi kemenangan yang berlangsung di lapangan gasibu Dengan para pemain Persib latih dan staf menaingi bus bandros yang dikawal ketat oleh polisi Berikut ini prestasi-prestasi yang pernah diraih Persib Domestik Kejuaraan Asia Internasional Jika materi ini bermanfaat buat kalian, silakan like dan share Karena dengan berbagi, akan semakin banyak orang yang memahami dan mencintai sejarah Semoga video kali ini menambah bawasan kalian tentang sejarah Sampai ketemu pada materi selanjutnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!